Halo teman-teman semuanya selamat datang kembali kali ini kita bakal tes dobret surprise box temen-temen ya dan temen-temen jangan sampai salah pilih temen-temen ya untuk apa yang kalian ambil ya untuk token biru atau token ungu ya tapi kalau buat play gratisan ya kalian mau mau ngambil yang token biru temen-temen ya di sini ada misi login ke dalam game dan kalian bisa selesaikan bisa ya bisa selesaikan misi yang top-up dalam jumlah berapapun itu dapet tiga item God live ya atau daun yang ini temen-temen daun emas jadi top-up dalam juga berapapun ya kalian top-up aja pakai pulsa atau ke dana terserah itu 1000 atau berapa gitu ya top-up tiga diamond ya pokoknya yang murah-murah aja ya yang penting kalian dapat tapi lebih enak di order juh ya di order gratis juga temen-temen ya Nah kita selesaikan misi gunakan 250 diamond tapi ke kita klaim dulu nah yang ini kita tukar yang biru ini satu aja temen-temen ya Oke tadi keklaim ya untuk ininya apa item God live atau daun emasnya ya Jadi pokoknya kita selesaikan misi gunakan 250 dan mana kita langsung aja yang satu satu kali draw yang box ungu di sini untuk satu kali draw yang di box ungu enggak dijamin ya enggak dijamin dapat skin epic atau skin apapun ya kalau di box biru atau box elit udah dijamin teman di satu kali draw dapat skin elite permanennya Oke kita langsung aja pakai diskonnya di sini ya dari harga 450 jadi 225 dan anjir dapat skin epic dong pasirnya mati ada akhir keren buat ini sekian pikirnya ini Roger lagi oke dapat skin ini auto ngerek sampai immortal ini karena saya baru sampai 68 doang teman-teman season ini ya jadi kemungkinan nanti season kedepannya besok tepatnya ya udah reset bukan besok sih tinggal hitungan jam lagi ya bakal nanti season Nah coba kita lihat Oke kita ini dulu aja tak klaim semuanya ya Oh ya tadi kan gunakan 250 diamond ya Oke temen-temen tadi kebetulan karena belum selesai ya karena 225 diamond kita harus gunakan 250 diamond jadi kita beli yang ini temen-temen ya ini seharusnya harganya 50 diamond ya karena dapat skin permanen temen-temennya yang ini ini event lumayan worth ya 50 diamond doang ya Apalagi ditambah ada diskon jadi 30 diamond dapat skin permanen anjir ada Akai ada Layla ada Saber dan ada banyak skin yang lain Oke disini saya dapat skin nya cuma 30 diamond doang anjir Nah kita klaim semuanya temen-temen ya kita klaim temen-temen tadi saya udah tukerin yang biru temennya jadi kita harus tukerin yang ungu dua ya jadi kita ambil dua kita udah ambil dua dan maksud saya satu lagi ya jadi 322 maksud saya nah pas ya jadi kita ambil dua-dua jangan salah dengan buat yang ngeklaim semuanya yang dapat item semuanya tapi kalau dapat itemnya cuman setengah top of the setengah atau misi nelesaikan misinya setengah kalian mending ambil yang dua ungu ya token 200 yang biru satu aja temennya tapi kalau kalian selesaikan semua ya ambil aja semuanya ya jadi kita draw dulu yang biru ya karena disini dijamin mendapatkan skin elite temen-temen ya di draw pertama untuk box biru tapi sayang saya dapat skin yang sama ya karena saya udah dapet skin Aldo saya jadi ditukerin ethernet fragment nah ethernet fragment buat yang enggak tahu ya kalian nanti kalau dapet skin yang sama dapet batu ungu ya terus kalian bisa tukerin skin yang kalian inginkan disini kalau dapet skin yang sama Hai anjir dapetnya alu hijau udah gitu udah dapet lagi skinnya Oke kita tes drop rate lagi apakah worth it ya untuk gacha di surprise box anjir dapet skin yang sama-sama lagi di box ungu tuh skin basic lagi ya tadi skin basic itu dapet yang mencita skin basic pusat tiga tiganya dapet skin yang sama pusat empat anjir empat token itu kan berarti bener ya kata saya kalau misalkan di event service box tuh enggak worth it temen buat digacha ya kalau buat layar gratisan worth it ya karena di satu kali draw buat layar gratisan udah dijamin dapet skin elite tapi bisa aja dapet skin yang yang sama anjir empat-empatnya ya cuman tadi doang ya pakai diamond itu dapet skin Roger ya itu hoki lumayan tapi lumayan layak Roger ini dia tadi saya dapat pasien yang mati adalah masyarakat wajah untuk intinya kalau ada tambahan pertanyaan seperti biasa diskusi dikomen sampai jumpa di video selanjutnya